Wajib pajak di berbagai daerah berame-rame memadati kantor pelayanan pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan atau SPT sebelum batas akhir tanggal 31 Maret 2018 yang hanya tinggal hitungan hari. Hitungan hari jelang batas akhir pelaporan SPT untuk wajib pajak orang pribadi masyarakat memadati kantor pelayanan pajak di berbagai daerah. Di kantor pelayanan pajak Pratama Semarang Timur, Provinsi Jawa Tengah, 22.273 WP telah melaporkan SPT per 28 Maret 2018. Di KPP ini tercatat ada 44.467 wajib pajak orang pribadi maupun badan. Untuk memaksimalkan pelayanan, KPP Pratama Semarang Timur menambah jumlah petugas menjadi 25 orang setiap harinya yang bekerja dalam dua sif. KPP Pratama Semarang Timur menargetkan penerimaan pajak sebesar 1 triliun rupiah di tahun 2018. Realisasi per 28 Maret dilaporkan telah mencapai 265 miliar rupiah. Kalau dari animo masyarakat di sini, kalau sehari saja sekitar 600 yang datang loh ya mas, bukan yang kami monitor di e-feeling, itu ya bisa-bisa kayak gini mungkin besok lebih banyak, sabtunya juga akan lebih banyak lagi. Sementara itu, Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Jawa Barat I mencatat pelaporan SPT baru mencapai 38 persen hingga 28 Maret. Dari total wajib SPT sejumlah 1.379.019 WP, 524.000 telah lapor SPT. 50 persen diantaranya secara online, sementara 50 persen lainnya dengan datang langsung ke KPP. Penerimaan kita di Kanwil DCP Jawa Barat I, itu secara neto penerimaan totalnya itu adalah 5 triliun 555 miliar. Jadi 5,555 triliun. Itu dari target 34,4 triliun, itu sudah mencapai sekitar 17,78 persen. Di Kantor Pajak Pratama II Padang, Sumatera Barat, 23.600 wajib pajak tercatat telah melaporkan SPT per 27 Maret kemarin. 58,9 persen diantaranya melakukan pelaporan SPT secara elektronik melalui e-filing. Penerimaan pajak dilaporkan sebesar 170 miliar rupiah, naik 17 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kita harapkan kepada wajib pajak-wajib pajak yang belum menyampaikan SPT, untuk segera menyampaikan SPT. Sebagaimana diketahui, batas waktu pelaporan SPT tahun pajak 2017 adalah 31 Maret 2018 untuk wajib pajak orang pribadi, dan 30 April untuk wajib pajak badan. Tim Kontributor, Berita 1.